Jokowi sumber kalabendu, sutoy abadi Dengan dalih dan alasan apapun kekuasaan diperoleh dengan cara-cara melanggar koridor hukum, etika, moral, cepat atau lambat akan mendatangkan bencana Solo mempunyai slogan The Spirit of Java yang berarti jiwanya Jawa Tempat dimana masih berdirinya kesultanan, mempunyai sejarah panjang di Nusantara Masyarakatnya memegang teguh wejangan dan filosofi hidup orang Jawa yang syarat dengan ajaran tentang makna hidup, perubahan hidup, rasa ikhlas, persahabatan hingga kemuliaan hidup Wejangan yang paling populer adalah Manungso Mungunduh Wohing Pakarti Yang berarti bahwa setiap orang akan mendapatkan akibat dari perbuatannya sendiri Jokowi saat memegang kekuasaan nampaknya melanggar wewaler tersebut ditandai dengan kepemimpinannya yang penuh dengan manipulasi, kebohongan, ketidakjujuran, kesombongan Tidak menyadari bahwa kekuasaannya akan redup, berakhir dan meninggalkan jejaknya, baik atau buruk dipastikan beresiko Akan memantul balik pada dirinya, bahkan menimbulkan terciptalah era kalabendu Sialnya Presiden Jokowi memulai karirnya dari kota Solo, tempat di mana yang semestinya nilai-nilai adiluhung dan adibudaya Dijaga dengan ketat sebagai cara berfikir dirinya sebagai orang Solo Sebuah kenyataan pahit rasanya mengetahui kebenaran serta kenyataan ini Hingga serasa malu mengakui keberadaannya sebagai orang Solo Dampak ikutannya bukan hanya masyarakat Solo dan Jawa yang harus menerima beban rasa malu Lebih tragis terkesan hilangnya karisma orang Jawa yang santun, arif dan bijaksana Berubah menjadi manusia horor, kejam, sadis, bengis, jauh dari tata kerama kehidupan Karena selama berkuasa, seenaknya melanggar konstitusi negara Melelehnya kesan jiwa masyarakat Jawa pada umumnya terkenal dengan tepo seliro Ewek pakewek, pemalu, sungkan, menjaga sopan santun, kalem, ramah, menghindari konflik Sederhana, pekerja keras adalah satu filosofi yang bertahan hingga saat ini Tercoreng oleh Jokowi, bahkan sebagai sumber kalabendu di tanah Jawa dan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!